Posko Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Libu Utara Muhammad Fausi dan Ajis Saputra yang berlokasi di Makam Pahlawan Kelurahan Kapuna, Kecematan Mas Sambah resmi dibuka pada Sabtu 21 September 2024. Mengendarai Partai Golkar, pasangan ini didukung oleh tiga partai lainnya, yaitu PDIP, PKS, dan Perindo. Bersama, mereka siap bertarung dalam Pilkada 2024 untuk periode 2025-2030. Muhammad Fausi yang akrab di Sapa Abang menegaskan pentingnya koordinasi yang baik dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan menyemarakan Pilkada tanpa saling mengganggu. Fausi juga menyampaikan harapannya bahwa semua kandidat yang maju memiliki niat baik untuk membangun daerah. Ia meminta agar pesta demokrasi ini tidak dinodai dengan tindakan negatif. Mari saya mengajak untuk sama-sama kita mengemarakan Pilkada 2024 di Kabupaten Lutara dengan kita semua bergandeng tangan karena empat calon ini saya yakin semuanya putra-putra terbaik yang ada di Lutara dan saya yakin pasti punya niat yang baik juga. Karena itu niat yang baik itu jangan cederai oleh hal-hal yang tidak positif dalam pesta demokrasi. Sebagai cacatan, Partai Golkar yang dipimpin oleh Indah Putri Indriani di Lutara telah meraih 54.693 suara dalam pemilihan anggota DPRD beberapa bulan lalu dan berhasil mengamankan 11 kursi. Dari Lubu Utara, Haryanto Seruya TV mengabarkan.